Setelah dikeluarkan dari kartu keluarga, Nikita Mirzani mantap hapus tato nama Loli dari punggung. Usai keluarkan nama putri sulungnya, Laura Meizani Mawardi alias Loli dari kartu keluarga, kakak Nikita Mirzani kini mantap hapus tato namanya dari punggung. Seperti diketahui, hubungan ibu anak antara Nikita Mirzani dan Loli tampaknya tak bisa diselamatkan lagi. Tak hanya dihapus dari kartu keluarga, Nikita Mirzani pun juga mencoret Loli dari hak ahli warisnya. Terbaru, kini wanita yang kerap disapa nyai ini terlihat menghapus tato bertuliskan nama Laura dari punggungnya. Tato nama Loli di punggung Nikita Mirzani itu berada di dalam gambar berbentuk hati disertai gambar malaikat dan setan. Meski demikian, Nikita lebih memilih untuk menghapus tato yang ukurannya cukup besar dan hampir memenuhi punggungnya. Hal tersebut terungkap dari unggahan Nikita Mirzani, dalam Instagramnya, at Nikita Mirzani Mawardi garis bawah 172. Sontak, postingan Nikita Mirzani pun menuai beragam spekulasi dari publik. Tak sedikit yang beranggapan bahwa aksi dari mantan istri dari Antonio Dedola menghapus tato tersebut sebagai bentuk rasa sakit hatinya dengan Loli. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut bentuk dari jalinan seriusnya dengan ajudan pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah. Menurut Nikita Mirzani, keputusan yang ia buat untuk Loli adalah yang terbaik. Sang anak ingin bebas, Nikita pun tak ragu lagi memutuskan hubungan dengan Loli. Akhirnya itu keputusan yang terbaik, itu yang dia inginkan, kebebasan, padahal orang tuanya inginnya yang terbaik untuk anaknya, paparnya. Meski begitu, Nikita berharap suatu hari nanti Loli akan mengerti bahwa apa yang dilakukan sang ibu adalah demi kebaikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!